Seorang wanita muda gadaikan mobil rental di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku saat ini ditangkap polisi atas sedugaan kasus penggelapan. Pelaku diketahui bernama Sri Rezeki Yusrina yang berusia 34 tahun, warga komplek perumahan Gria Asri, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi melalui kasar reskim AKP Romi menyampaikan, Pelaku ditangkap setelah dilaporkan Adi Kusbiantoro selaku korbannya. Kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 17.00 WIB di Jalan Jenderal Muhammad Hassan Komplek Perumahan Gria Asri, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, ungkapnya pada wartawan pada Senin 13 Juni 2022. Romi menjelaskan kejadian bermula saat pelaku merental mobil Toyota Avanza dengan warna putih bernomor polisi BG 1139 TF milik korban selama 4 hari. Karena takut ju dikembalikan, akhirnya korban melapor ke Polres Lubuk Linggau. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang telah diamankan dan dilakukan gelar perkara, maka dilakukan penangkapan oleh Kanit Vidum dan anggota Reskrim Macan Lubuk Linggau bersama anggota Polwan. Tersangka dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit mobil Toyota Avanza dengan warna putih bernopol BG 1139 TF, 1 buah STNK mobil dengan nopol BG 1139 TF, dan 1 buah kunci kontak mobil.